Gudang Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit IPSRS Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suwondo Kendal minggu pagi terbakar. Kebakaran diduga disebabkan karena terjadi korsleting instalasi listrik di dalam gudang. Sejumlah pasien yang berada di ruangan dekat gudang tersebut sempat dievakuasi. Dalam video amatir terlihat asap tebal mengepul dari bangunan di belakang rumah sakit umum daerah Dr. Suwondo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Asap tebal berasal dari gudang instalasi pemeliharaan Sarana Rumah Sakit. Yang terbakar sejumlah arsip, komputer, lemari kabinet pun hangus terbakar. Tony Haryanto, saksi mata yang bertugas sebagai petugas kebersihan di RSU Dr. Suwondo mengungkapkan kebakaran terjadi sekitar pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Saat itu ia tengah membersihkan area gudang IPSRS dengan mendengar suara persikan api dalam gudang. Setelah dilihat dari sela pintu gudang, api sudah mulai menyambar sejumlah arsip di gudang tersebut. Karena panik, ia langsung melaporkan kejadian ini kepada penjaga keamanan setempat. Tony sempat mencoba untuk memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Namun karena pintu gudang terkunci, ia memutar ke belakang gudang dan memecahkan kaca, lalu menyemprotkan apar sambil menunggu bantuan Dedy Damkar. Yang kan kayak kesini mau ngepel, mau ngepel kesini ada suara kayak percikan, besar tuh. Percikan api kan. Nah itu saya langsung intip, intip kesana ada api. Apinya kan nyambar di kertas tuh. Di kertas saya langsung panggil sapam kodret. Kalau kami panggil sapam kodret, sapamnya langsung beraksi kesana. Berdasarkan laporan dari Satpol PP dan Damkar Kendal, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting instalasi listrik di dalam gudang. Api berhasil diizinkan 15 minit setelah laporan diterima. Menggunakan empat unit mobil pemadam kebakaran, total kerugian dari kebakaran ini ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Bahwa di rumah sakit Taras Dedy Kendal, pagi ini sekitar jam 8.25 terjadi kebakaran di salah satu gedung atau ruang arsik yang isinya adalah berkas-berkas arsik dan alhamdulillah jansarana-prasarana. Dan dalam waktu hitungan seperempat jam, alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik dari pihak pemadam kebakaran. Peristiwa kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka dan telah ditangani oleh Polres Kendal guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu aktivitas di rumah sakit berjalan normal.